Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Nanang Jainal Arifin dari Madrasah Aliyah Negeri Kota, Litar Mari kita buka pertemuan ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim Anak-anakku ini adalah Kisahku di Pantai Bama, Baluran, Banyuwangi Dulu ketika saya kuliah di Unitas Negeri Jember Jurusan Pendidikan Biologi Ketika bapak menempuh mata kuliah taksonomi hewan Ada studi lapangan di Pantai Bama, Taman Nasional Baluran Dimana disitu ada hutan bakau Ada padang rumput yang amat luas Dan ada pantai Disini kami bertujuan untuk mengidentifikasi Jenis-jenis hewan invertebrata Tidak bertulang belakang Untuk selanjutnya kami bawa ke laboratorium geologi Untuk praktek mata kuliah taksonomi hewan Untuk masuk ke pantai ini Maka bapak dan teman-teman menunggu air surut Air laut surut itu biasanya pagi hari sebelum selat subuh Bapak terjun ke pantai bersama teman-teman di pagi hari Mengambili hewan-hewan invertebrata Yang sama dari perhutani dibolehkan untuk diambil dan dibawa pulang Nah hewan-hewan invertebrata itu Akan kami bawa setelahnya di pagi hari Di pinggir pantai Hewan-hewan invertebrata itu akan kami Identifikasi kelompoknya Taksonnya Spesiesnya Dari kingdom film kelas sampai Spesies Dengan menggunakan Kunci determinasi Apa itu Kunci determinasi Kunci determinasi adalah Cara atau langkah untuk mengenali organisme Dan mengelompokkan pada takson pada makhluk hidup Nanti praktek kita bagaimana mengidentifikasi organisme makhluk hidup Dan kita identifikasi pada takson spesiesnya Praktek kita nanti bagaimana mengidentifikasi hewan ini Tikus Hewan ini Ikan emas Ayam Cecak dan katak Hijau Dengan menggunakan kunci determinasi Nah kunci determinasi ini ada dua baris Dimana satu dengan yang lain saling berlawanan Misalnya berkembang biak dengan bertelur Berkembang biak dengan melahirkan Yang dua mengalami fertilisasi eksternal Yang B mengalami fertilisasi internal Saling berlawanan Mari kita praktekkan satu per satu Yang pertama ini ya Kita praktekkan pada tikus Tikus itu kita Lihat disini Tikus itu A1A berkembang biak dengan bertelur Atau berkembang biak dengan melahirkan Pasti yang kita ketahui Tikus berkembang biak dengan melahirkan Langsung disini ketemu Berarti tikus ini 1B Langsung ketemu Spesiesnya adalah Ratus Ratus Selanjutnya ini adalah ikan emas Ikan emas Itu kita lihat nomor satu Ikan emas itu berkembang biak dengan bertelur atau melahirkan Dengan bertelur Nah ini Langsung ke angka 2 Ya dari 1A Ini langsung ke angka 2 2 Ikan itu mengalami fertilisasi eksternal atau internal 2A mengalami fertilisasi eksternal 2B mengalami fertilisasi internal Apa itu fertilisasi eksternal? Jika pertemuan sperma ofum di luar tubuh Kalau fertilisasi internal Jika pertemuan sperma dan ofum di dalam tubuh Ikan itu rata-rata pertemuan sperma ofum di luar tubuh Karena ikan jantan mengeluarkan sperma di air Ikan betina mengeluarkan ofum di air juga Di luar tubuh Sperma dan sel telur bertemu membentuk individu baru membentuk telur Kalau mentas menjadi larva Nah untuk ikan emas itu 1A dulu ya Dia berkembang biak dengan bertelur terus ke angka 2 Ikan itu mengalami fertilisasi eksternal Berarti pertemuan sperma ofum di luar tubuh Langsung ini menuju ke angka 3 Kita lihat angka 3 Ikan itu kulitnya bersisi atau berlendir Wow, ikan itu kulitnya bersisi 3A, singkat disini ketemu Nama latinnya adalah Cerebinosarpium Nah, tugas Anda adalah mencari Kunci determinasi seperti ini Untuk kata hijau Ayam Sama cecak Sama cecak Nah Nah Disini ada gambar cecak ya Nah Disini kamu kerjakan nanti disini Di earning disability Ada pertanyaan tentang kunci determinasi pada kata Ya, pada Cetak Lalu juga ada pada ayam Kamu cari di atas ini Dari kunci determinasi ini Ya, ini Dari saya Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa akhir majelis Subhanakawlaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakawlaikum warahmatullahi wabarakatuh Tepertika Terima kasih.